Intro Assalamualaikum Bang Iksanuddin Nursi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Bang Iksanuddin Nursi Di akhir-akhir tahun ini Nampaknya luar biasa nih Bang Ada dana yang tidak terpakai dari APBN Nggak tahu ya Apa mesti ke depan ini Pemda yang bikin anggaran Jangan dikasih gitu ya Gede pula Bang 1,8 T lebih Dari 3 ribuan T yang harusnya Nggak habis pikir ini Dulu katanya awas ada KPK Sekarang macam mana ini Alasan apa yang akan dicari Mungkin bisa dijelaskan Ngapa bisa kayak begini Belum lagi bocoran yang ada Dana gelap untuk kampanye Bertebaran isu Luar biasa Sepanduk Dari mana-mana Nggak tahu dari mana duitnya siapa yang pasangnya Tapi kami juga ingin bincang tentang Hilirisasi Kemarin ada hilirisasi IT Nah itu nggak usah dibahas lah Yang saya mau tanya ini Bencana di Morowali Meleduk lagi itu Apa? Tungku smelter Smelter ini kok banyak dipegang oleh Satu komunitas saja Apa yang terjadi sebenarnya Dari kisah harta karun Indonesia yang luar biasa ini Dari alamnya Silahkan Bang Iksandr Denursi Mungkin bisa menjelaskan Kepada pendengar Hal-hal Yang nampaknya Sliweran di akhir-akhir ini Tafatah Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama kita bicara dulu Smelter Ini serius problemnya Karena dibanggakan sebagai bentuk Keberhasilan Membangun hilirisasi di pertambangan Dan seketika dibanggakan Seketika meleduk Itu artinya ada Iya dong Seketika dibanggak-banggakan Seketika meleduk Itu bukan Bukan keputusan manusia Itu bisa begitu Lihat hilirisasi Yang sudah kemudian berhasil Karena kita ingin Mengekspor nilai tambah Bukan lagi barang mentah Nah Ketika mau dibilang Kita mengekspor Nilai Apa Barang Yang bernilai tambah Bukan barang mentah Disini muncul Stratifikasi masalah Susun masalah Dari masalah real Menjadi masalah keuangan Di tengah masalah realnya sendiri Tidak selesai Jadi ada Ada problem yang tidak sederhana Di balik Kasus ini Masalah realnya adalah Soal Siapa yang berinvestasi Lalu Siapa yang berinvestasi Ini nanti berkaitan Berikutnya dengan Teknologi apa yang dipakai Lalu ketika bicara teknologi Sampai seberapa jauh Teknologi itu Mumpuni Punya kompetensi Dan punya Ketahanan yang kokoh Tidak mudah Seperti kemarin Mudah terbakar Dan Berikutnya Soal teknologinya Sampai seberapa jauh Usia teknisnya Termasuk kompetensi Di dalamnya Artinya ketika kita Menghitung teknologi Kita akan menghitung Soal usia teknis Nilai Jangka waktu impas Duitnya kayak apa Siapa yang punya Indonesianya kayak gimana Itu di Artinya seperti biasa Kalau datangin Satusnya investasi asing Atas satu Atas satu Komoditas Maka dari 7i Saya hidup Jatuhnya Jatuhnya 7i lagi Di situ Nah Dia akan menginvasi Dia akan mengintervensi Dia akan mengintervensi Dia akan mengintervensi Dia akan mengintervensi Dia akan mengindokrinasi Dia akan mengintimidasi Ujungnya inflasi Nah Itu Ketika sampai Di inflasi Posisi berikutnya adalah Soal Apakah memang Hasil nilai tambah itu Duitnya ditaruh di Indonesia Atau di luar Nah ini 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 Jadi Jadi Problemnya bukan Cuma sekedar Soal kebakar Problemnya bukan Soal kualitas teknologi Problemnya bukan Cuma sekedar Apakah memang Kesehatan Kerja Kesehatan Dan kelamatan kerja Itu terpenuhi Apa enggak gitu Kan K3 itu harus Penuhi itu Kalau soal-soal begitu Sudah uring-uringan Iya Pokoknya sudah harus ada sertifikasi Jadi kalau Kalau saya misalnya Datang ke Kalau saya misalnya dulu Beberapa Lalu Kita berkunjung ke Misalnya ke Refinery Refinery di Bukan sekedar depo Refinery memang Memang pengolah minyak Seperti di balik papan Maka kita akan Kita akan disuguhkan Itu tingkat kecelakaan Yang terjadi Berapa kali Apa saja jenis Untuk menunjuk Apakah mereka memang Zero accident Apa enggak gitu Untuk menunjuk keberhasilan Bahwa mereka Berhasil menjalan K3 Nah itu Mestinya muncul juga Satu indikator Bagi perusahaan Smelter Zero accident Untuk menunjuk bahwa Memang teknologinya Mampu ini Dan Dan kualitasnya juga Baik Lalu apakah memang Teknologi untuk Melakukan pengolahan Pengilangan Atas Tambang-tambang itu Tidak berdampak lingkungan Wah itu Dan seterusnya Lalu memang apakah Hasil optimalnya Apa enggak Dan seterusnya itu Panjang sekali Di belakang teknologi itu Jadi bukan Bukan cuma sekedar Ini Kita sudah berhasil Melakukan lirisasi Sementara Mungkin juga kita Cuma terima sampah-sampahnya Itu Belum lagi Belum lagi problem Bahan bakunya siapa Dari mana tuh Bahan bakunya Apakah Dia Contoh sederhana Hilirisasi yang dilakukan Oleh free port Yang ditunda-tunda oleh free port Di salah satu Ditunda-tunda Tanda petik Karena nanti ada Ada yang marah Ada yang bangga Ada yang macam-macam Apalagi pas Mau bulan-bulan Kampanye macam beginilah Pahamlah Sudah Pendengar kita Cerdas-cerdas Jadi kalau kita ambil Misalnya Kenapa smelternya Dibangun di Gresik Misalnya Kan gitu pertanyaannya Kenapa Kenapa investornya Sebagian Jepang Itu kan menarik Lalu Bahan bakunya kan Itu khusus dari Free port Indonesia Ya kenapa Relasinya Ada di Gresik Lalu kenapa Dibangun Jepang Teknologinya siapa Dulu Barang mentahnya Dari free port itu Kenapa ke Jepang Itu kan ketemu Oh iya Biasanya dulu Raya nya ke Jepang Terus diolah di Jepang Sekarang Investornya juga Jepang Sama seperti juga Misalnya katakan Smelter Smelter Untuk yang namanya Nickel Kenapa barang Dibangun dari Cina Kenapa barang Dibawa ke Cina Harusnya kan Kenapa barang Dibawa ke Cina Tidak artinya Logika-logika itu Mestinya runtun gitu Ketemu di situ Tidak semudah itu Kita Bangga-banggakan Bila kita sudah Berhasil Membangun Lihilirisasi Dan seketika Sekarang korupannya Sudah 16 orang Itu Belum lagi Tadi lagi Begitu masuk ke Soal monetarnya Muncul lagi masalah Jadi Di sektor realnya Kita punya masalah Di sektor monetarnya Kita punya masalah Katakan Di sektor monetarnya Kan sudah dibikin Kebijakan Local current transaction Jadi yang terjadi adalah Hanya antara rupiah Sama yuan Muncul lagi masalah Ukuran timbangannya Apa Atau dibalik musibah ini Juga ada unsur asuransi Yang kadang-kadang kan Bikin garu-garu kepala Juga ini Bang Tergantung Perusahaan asuransinya Siapa dulu Itu Jadi kalau saya Sudah Sudah Kalau Saya sebenarnya Mau ngelihatnya begini Begitu sampai ke asuransi Nanti perusahaan asuransinya Oh si asuransinya Perusahaannya Segrup juga Karena Asuransinya Memberikan Macam-macam Panjang gitu Urusan Di balik cerita Ada cerita Dan itu Tidak seserhana Seperti yang dipahami Orang Jadi kalau Karena Pemberitaan kan Tidak mungkin Memang bicara Demikian detail Tapi kita ingin Mengatakan bahwa Ketika Semelter ini kebakar Terbukti Ada masalah besar Masalah besarnya Itu tadi Peruntunannya Dan saya tidak tahu Kemudahan Membangun Semelter dengan Model begitu Sebenarnya Yang diuntungkan Itu siapa Jadi dalam Misalnya saya dulu Ketika Ketika di era Abdurman Wahid Kita ingin Meneruskan Proyek-proyek Sejumlah Pembangkit listrik Saya Salah satu Yang ditugasi Untuk Menilai ulang Proyek itu Layak dilanjutkan Atau tidak Selalu mengajukan Pertanyaan What kind of Your company benefit And what kind of Our national benefit Put it in your proposal Jadi Sama pertanyaannya Pertanyaan Apa benefit Buat perusahaan Apa benefit Buat bangsa Gue Karena diproposal Bikin secara nyata Kalau sudah Jelas Banding-bandingannya Nah Di situ baru kita boleh Nah Keadilan sosial Bagi senarai Indonesia Luar biasa Iya Tujuannya Bukan kesejahteraan Sosial Bagi kelompok Tertentu ya Karena Memang Zaman sekarang Agak unik Ini Bang Karena Banyak Yang Bang Iksanuddin Nursi Sering bilang Ketika kita harus Mengimport 2 juta ton Beras lagi Dan dibagi-bagi Sekarang luar biasa Bang Ini kan Manajemen IMF yang Diingatkan Dalam sistem mereka Masif kali ke berbagai tempat Atas nama Tanda kutip Nah itu Juga Sebuah masalah Buat negeri ini Mencong dikit Kalau Kalau 2 juta 2 juta Beras itu Di era Di Musim kampanye Itu musimnya Di tengah Terakhir Bahwa itu Bagian dari Ini kita pakai Teorinya Paul Krugman Ada 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 Biaya transaksi Ada margin Karena itu bukan G2G ya Bukan ya Bisnis to bisnis Bisnis to bisnis Juga oke G2G juga oke Gak masalah Terserah Pokoknya Pokoknya Ada biaya transaksi Ada margin Yang Yang dinikmati Dalam rangka Nanti itu Dalam rangka Kita bilangnya langsung aja Dalam rangka Musim kampanye Gitu Ngomongnya gitu Gitu Itu pakai teorinya Paul Krugman Karena Kalau dulu Ketika saya mencoba Untuk nurai Kebiasaan Bulog import Gitu ya Itu juga kan Ada ketentuan-ketentuannya Di tengah bulog Disuri cari dana Sendiri gitu kan Sampai akhirnya Bulog nyata Genda sama Kementerian Keuangan Kemarin kan Muncul berita Nah itu Latar belakangnya Terus khusus tuh Kondisi yang Mesti diminta Bahkan ketika Misalnya Ingat gak Di jaman Amran Sulaiman Ribut dengan Darmin Nasution Dan dengan Enggat Yastolukita Asal import-import Gitu ya Pernah-pernah Hang-hengong Di antara mereka Ternyata Yang diributin Komisi Itu salah satu Contoh aja Gitu Kalau mau saya bilang Apalagi sekarang Di musim Kampanye Jadi Sebenarnya publik Sudah diajarkan Dengan baik Soal-soal Itu kalau soal Impor Impor beras 2 juta ton Apalagi Terus dibagi-bagikan Atas nama Atas nama Pak Capres Tertentu Wah Itu kan Salah lagi Apalagi Terus Bansos Dibagi-bagikan Juga Dengan begitu Seolah-olah Itu Bansos Dari salah satu Capres Kan seru Sampai akhirnya Sampai akhirnya Yang memberitakannya Merasa Terintimidasi Apalagi Bukan Departemen Sosial Lagi sekarang Yang mengangkat Ini kan ada Koridor-koridor Tertentu Yang lucu Pak Makin lucu saja Ini ceritanya Jadi ketika ada Seseorang yang mengangkat Dia merasa Terintimidasi Karena Dia bilang Ini Bansos Bukan Bansos Milik Capres Tertentu Ini Bansos Dari Diteraya Timbalikan Kerajaan Tidak boleh Didayah guna Untuk kebenaran Kampanye Langsung dia katanya Timnya merasa Diintimidasi Saya tidak tahu Apakah benar Apakah Tapi Bansos Yang sekarang Beredar Itu Bansos Memang Haknya Rakyat Karena Itu Itulah Karena Kebiasaan Rakyat Disuap Rakyat Biasa Disuap Agar Rakyat Tidak marah Haknya Diambil Rakyat Nggak ngerti Mentalitasnya Masih begitu Quality Of rakyat Ini yang Jadi masalah Oh enggak Sebenarnya Bukan sekedar Kualitas Rakyatnya Kualitas Pemimpin Kenapa Kemudian Mesti Menyuap Rakyat Kalau rakyatnya Memang mayoritas Soal kecerdasan Umumnya Masih memang Harus kita akui Harus kita Pertingkatkan Pada saat yang sama Saya kan Saya tidak tahu Paling tidak Saya keliling Ya saya keliling Tingkat dua Cukuplah Di sebelum Kampanye Saya lihat Dan memang Problem mereka Kalau memang Hak mereka Dikebalikan Hak mereka kan Hak utama Hak kedaulutan rakyat Kalau hak kedaulutan rakyat Itu dikembalikan Kepada mereka Melalui Pembayaran Kembali Atas pajak Yang diambil Melalui Pembayaran Kembali Atas sumber Daya Alam Yang diambil Mestinya Mereka Tidak perlu Harus disuap Ini aneh Problem kebijakan Duit Anggaran 3061 triliun Nggak dipakai 1836 triliun Ini kan Lucu-lucuan Ini program Apaan Pemda Kayak begini Dan Dikembalikan Itu Gimana Ceritanya Ini kan Ah Susah lah Hari-hari ini Bagaimana Bang Iksandurinus Nelihatnya Ini Berkaitan dengan Gini Kalau itu Soal realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Itu Memang Ditutup Itu pengajuan Itu Tanggal 15 Desember Dan karenanya Biasanya Sejak Bulan Oktober September ya September Oktober November Desember Paling tidak Awal Oktober Grojokan Grojokan Realisasi Anggaran Itu meningkatnya Pesat Itu dan Itu Tradisi Yang Tidak pernah Saya bilang Jadi tradisi Jadi Jadi ini Jadi satu Modus Modus lah Iya Jadi Selalu di Air-air tahun Realisasi Anggaran Terus-menerus Meningkat Nah Sebenarnya Pemberitaan Yang muncul Soal Anggaran Yang kayak Gitu Khususnya Untuk yang Transfer ke Daerah Sangat Tergantung Bagaimana Daerah Itu Memenuhi Fungsi-fungsi Tugas Mereka Untuk Melakukan Katakan Kayak sumber Daerah Itu kan Ada tiga Ada dana Alkasis Khususus Ada dana Alkasis Berbatuan Gitu ya Itu Tambahannya Begitu Gitu Ada Jenisnya Yang disebut Dengan Transfer ke Daerah Dan Besarnya Sepertiga Dari total APBN Bergerak Antara 27 Sampai Dengan 30 Dari total APBN Itu Transfer ke Daerah Itu Belum Berang Bergeser Nah Problem Berikutnya Adalah Soal Ketakutan Atau Keberanian Atau Kayak Gimana Dalam Kementingan Daerah Lalu Sampai Ketak Yang Saya Sebesar Itu Karena Mereka Punya Kepentingan Dalam Rangka Kampanye Apalagi Dapat Tugas Untuk Memenangkan Capres Tertentu Mereka Rata-rata Dapat Tugas Memenangkan Capres Tertentu Itu Sudah Jadi Pemberitaan Umum Apalagi Terus Yang Turun Adalah Mereka Yang Punya Fungsi Dan Peranan Khusus Dan Bisa Menggunakan Fungsi Dan Peranan Khusus Untuk Melakukan Intimidasi Misalnya Kita Tidak Perlu Sebut Siapa Melakukan Apa Dan Bagaimana Tapi Itu Terjadi Walaupun Kemudian Di Satu Daerah Walaupun Di Intimidasi Ada Perlawanan Dari Rakyat Ada Perlawanan Dari Kepada Desanya Mereka Nggak Mau Kayak Gitu Itu Yang Situasi Itu Akan Terus Berjalan Selama Yang Namanya Mekanisme Hubungan Pusat Daerah Mekanisme Dana Berbantuan Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Umum DAU DAK Sama Dana Berbantuan Itu Modelnya Dicairkan Atas Permintaan Daerah Itu Hak Daerah Itu Juga Yang Terjadi Kemarin Ketika Kami Misalnya Saya Dan Beberapa Teman Memasalahkan Bagaimana Jakarta Punya Merasa Bukan Merasa Bagaimana Jakarta Berkewajiban Mencairkan Transfer Ke Daerah Tanpa Harus Diminta Oleh Daerah Nah Daerah Yang Sendiri Tidak Perlu Meminta Karena Itu Haknya Dan Itu Diatur Nah Persoalan Pokoknya Adalah Persoalan Sentralisasi Dan Desentralisasi Itu Yang Saya gagas Dulu Kalau Memang Haknya Daerah Ya Segera Kembalikan Itu Ke Daerah Nah Itu Ada Sistem Yang Bisa Dibangun Itu Saya Kemarin Ada Lagi Orang Berpikir Tentang Membuat Badan Khusus Penerimaan Pendapatan Salah Satu Capres Salah Satu Cawapres Bahkan Ngomong Nanti Kita Akan Lewat Penerimaan Badan Itu Gagas 2004 Bukan Gagas Kalau Gagas Dulu Dulu Dekampanye Kan Sendiri Sama Bapaknya Gitu Ya Ada Ide Kan Dulu Kantor Pajak Dirjen Pajak Dibikin Aja Otonomi Kayak KPK Boroboro KPK Yang Otonomi Aja Jadi ASN Lagi Sekarang Begitu Kan Iya Jadi Badan Penerimaan Keuangan Nasional Badan Penerimaan Keuangan Nasional Itu Gagas 2004 Karena Waktu Di DPR Saya Sudah Gagas Duluan Lalu 2004 Ketika Mega Kampanye Saya Dimita Masukkannya Saya Kasih Itu Lalu Kemudian Muncul Lagi Para Kampanye Joko Idodo Pada 2014 Yang Dimunculkan Lagi Dijanjikan Lagi Gibrana Lucu Disini Saya Ketawa Jadinya Saya Tidak Ketawa Karena Saya Ketawa Melulu Nanti Kalau Yang Serius Jangan Ketawa Nanti Nanti Tegang Kita Tidak 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 Karena Harapan Adalah Pasar Saya Kenal Sama Seorang Motivator Saya Sebutkan Disini Namanya Saya Tau Seluk Beluk Teman Saya Yang Satu Ini Tapi Waktu Saya Kemarin Ke Daerah Dibilang Saya Mau Dengar Kamu Ngomong Apa Udah Kau Pergilah Pergilah Yang Lain Masih Butuh Harapan Kalau Kau Sudah Mengerti Kenyataan Katanya Tapi Apakah Itu Yang Jadi Dagangan Laris Manis Sekarang Ini Sebuah Harapan Apakah Bisa Dikontrol Sebuah Harapan Akan Berbeda Dengan Janji Janji Palsu Masih Ketawa Saya Harus Berting Jadi Begini Kalau Kita Mau Membangun Harapan Pada Orang Maka Dalam Strategi Perencanaan Jadi Ada Ada Sebut Dengan Strategic Planning Gitu Anda Menggunakan Strategic Planning Dengan Basis Model Basis Modelnya Siapa Basis Modelnya Strategic Planning Di Barat Itu Berbeda Dengan Strategic Planning Berbasis Jepang Strategic Planning Jepang Berbeda Dengan Strategic Planning Cina Strategic Planning Cina Berbeda Dengan Strategic Planning Saudi Arabia Atau Kawasan Zazira Arab Berbeda Juga Dengan Indonesia Berbeda Juga Dengan Model Strategic Planning Islam Jadi Kalau Dunia Ilmu Pengetahuan Khusususnya Dalam Dalam Raka Ilmu Manajemen Itu Strategic Planning Atau Perencanaan Strategic Itu Memang Tadi Aliran-alirannya Seperti Saya Sebut Tadi Yang Belum Pernah Dibahas Adalah Strategic Planning Berbasis Selama Balu Kami Kami Sedang Membangun Harapan Pada Masyarakat Membangun Harapan Pada Masyarakat Apa Kalau Pernah Identifikasi Ada 60 item Kebohongan Atau Mungkin Ada Harapan Apa Misalnya Katakan Ada Citra Palsu Tentang Kesederhanaan Ada Citra Palsu Tentang Equality Before The Low Gimana Coba Itu Ada Citra Palsu Tentang Katakan Bagaimana Carbon Capture And Storage Jangan Ketawa Jangan Ketawa Jangan Ketawa Katanya Begitu Beneng Nanti Diedit Ketawanya Saya Mau ketawa Tapi Saya Gak Bisa Ketawa Karena Bang Krishna Baru Ngirimin Berita Ini Katanya Ini Ada Pertemuan Ganjar Dengan Persatuan Dukun Senusantara Yang Diprakarsai Oleh Gus Pleret Membahas Deklarasi Dukungan Nah Loh Ini Kalau Udah Pendengar Kita Yang Satu Lagi Jin Ikut Ikutan Nampaknya Ini Sebuah Fenomena Mereka Apa Ya Susah Bang Jangankan Orang Indonesia Di Amerika Saja Dudukan Ada Nancy Yang Percaya Banget Dengan Dunia Mystik Ini Nampaknya Orang Kita Ini Masih Sangat Percaya Yang Begitu-begituan Bagaimana Bagaimana Bang kita Menghadapi Ini Yang Irrasional Tapi Ada Silahkan Bang Ini Ini Gitu Kan Saya Kemarin Baru Ketemu Arimatea Katanya Disini Iwan Kalau Nggak Setelah Mau Siaran Disini Dia Bilang Sekarang Bang Kristen Isasi Udah Bukan Melalui Sembako Kawin Apa Zina Enggak Kata Apa Pakai Hipnoterapi Katanya Masya Allah Jinlah Yang dipakai Ini Ini Politik Ini Gimana Silahkan Bang Jadi Ketika Kita Bicara Tentang Dukun Dukun Itu Kan Kalau Pakai Cerita Al-Quran Kan Memang Ada Bocoran Pembicaraan Antara Allah Dengan Malaikat Yang Kemudian Berupaya Didengar Oleh Para Iblis Dan Karena Mereka Ketahuan Ketahuan Mencuri Pembicaraan Mereka Dilempar Dan Terjadilah Meteor Nah Pembocoran Itu Yang Disampaikan Ke Umat Manusia Bahwa Akan Begini 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 Artinya Sesungguhnya Itu Kita Masuk Kedalam Sebuah Dimensi Berpikir Bahwa Masa Depan Akan Begini Siapa Yang Bisa Memastikan Masa Depan Itu Akan Begini Maka Pendekatannya Ada Tiga Pendekatan Pertama Adalah Pendekatan Intelektual Pendekatan Intelektual Tadi Bagian Sudah Saya Terjemahkan Kedalam Apa Yang Sebut strategic Planning Strategic Planning Itu Pembicaraan Tentang Kedepan Seperti Apa Nah Itu Dasarnya Ada Tiga Berdasarkan Data Statistik Satu Sisi Sisi Lain Ada Berdasarkan Perilaku Ada Juga Pendekatan Berdasarkan Perilaku Dan Pendekatan Statistik Yang Namanya Pendekatan Hybrid Jadi Kalau Perilakunya Begini Data Statistik Begini Maka Perencana Ini Akan Begini Itu Strategy Planning Tertentu Di Belakang Itu Nah Lalu Itu Kalau pakai Pendekatan Intelektual Untuk Bicara Masa Depan Kalau pakai Pendekatan Emosional Itu Kalbu Yang Bicara Hanya Kejernihan Kalbu Yang Bicara Tentang Akan Begini Dia Akan Mengungkapkan Sendiri Itu Dan Itu Memang Pada Orang-orang Tertentu Diberikan Itu Tapi Kata Kuncinya Harus Ada Kejernihan Kalbu Harus Ada Kebersihan Hati Dia Tidak Pernah Ada Kata Berbohong Tidak Pernah Ada Kata Maksia Tidak Pernah Ada Kata Kasar Tidak Pernah Ada Kata Yang Namanya Menyakiti Orang Lain Kalaupun Kemudian Melakukan Inflak Tangan Kirinya Tidak Mengetahui Bahwa Tangan Kanannya Memberi Pokoknya Seluruh Persyaratan Al-Mu'minun Itu Terpunuh Dengan Baik Begitu Maka Kalau Sholat Yang Tetap Di Awal Waktu Berjamaah Itu Itu Kalau Pakai Pendekatan Emosional Nah Maka Harus Ada Sikap Sikap Dimana Punya Keyakinan Bahwa Allah Yang Membimbing Dan Omahnya Bukan 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 Sosok Yang Berubah Sudah Menjadi Iblis Atau Menjadi Setan Gitu 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 Logika Kayak Gitu Logika Spiritual Itu Bukan Logika Yang Kayak Gitu Logika Spiritual Harus Logika Yang Sesungguhnya Mendasarkan Diri Penyerahan Pada Om Misalnya Katakan Sholat Malamnya Sholat Duhanya Gitu Witirnya Wiritnya Gitu Jadi Zikirnya Tafakurnya Lalu Kemudian Sikapnya Itu Bener Gitu Yang Disebut dengan Tafakur Zikir Lalu Kemudian Tindakannya Itu kan Tetap Bagaimana Kita Meruntut Akdun Bikalbi Ikran Bilisan Amal Berarkannya Menjadi Satu Kesatuan Nah Ketika Ada Orang Bila Persatuan Para Dukun Mau Ketemu Dalam Rangka Itu Orang Indonesia Menyebutnya Orang Pinter Gitu Karena Disebut orang Pinter Karena Tadi Punya Kemampuan Membaca Kedepan Gitu Bion 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 Tadi Yang saya Bilang Kemampuan Membaca Kedepan Dengan Tiga Ukuran Tadi Gitu Sebenarnya Sangat Harus Memenuhi Syarat-syarat Tertentu Tidak Sembarang Dan Itu Tidak Bisa Diklasifikasikan Karena Pengetahuan Tentang Masa Depan Hanya Kan Kalimatnya Muncul Manusia Boleh Merancang Tapi Allah Yang Menentukan Kan Gitu Ujungnya Makan Allah Yang Punya Cerita 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 Tentang Meledak Tentang Erupsinya Semeru Bagi Kalangan Spiritual Tertentu Bagi Spiritual Tertentu Itu Tanda-tanda Nanti Berhubungan Dengan Merapi Nanti Berhubungan Dengan Lau Gitu Semerunya Begini Nanti Semerunya Begini Nanti Merapinya Begini Nanti Lagunya Begini Nah Itu Ada Tanda-tanda Alam Bahwa Alam Talah Bicara Kepada Manusia Bahwa Jokologinya Jalan lah Gitu Masya Allah Memang Memang Inilah Indonesia Memang Inilah Negeri Kita Ya Kita Hidup Di Tengah-tengah Luar Biasa Tapi Orang Luar Melihat Bang Iksandurin Nursi Ini Negeri Luar Biasa Saya Tidak Tau Menerangkan Kepada Pendengar Bagaimana Ini Negeri Luar Biasa Sering Kita Dengar Tapi Kok Begini Gini Aja Kita Dengan Stunting Dengan Kemiskinan Dengan Apa Apakah Bisa Seperti Umar Bin Abdul Aziz Memimpin Sebuah Negeri Yang Kacau Balau Lantas Dalam Waktu Tiga Tahun Saja Sudah Bisa Terlihat Hasilnya Bagaimana Menurut Bang Isan Udin Nursi Supaya Pendengar Kita Penuh Semangat Ini 27 Negara Hari Ini Yang Dengar Bang Yang Lagi Kedinginan Di Eropa Di Rusia Juga Sempat Sempat Dengar Sekarang Silahkan Saya Bukan Buka Pertanyaan Bukan Apakah Bisa Saya Saya Akan Bilang Sangat Bisa Sangat Bisa Sangat Bisa Indikatornya Mudah Sekali Ada Tiga Indikator Penting Ada Tiga Alat Ukur Yang Kita Pakai Alat Ukur Pertama Adalah VOC VOC Dulu Adalah Perusahaan Yang Paling Kaya Di Dunia Hanya Karena Memanfaatkan Indonesia Walaupun Diacak-acak Oleh Diponegoro Itu Sebuah Perjuangan Panjang Ada Kisah Itu POC Bukan Hanya Mencari Rempah-rempah Dia Sudah Mencari Pertambangan Karena Itu Beberapa Titik Pertambangan Sudah Ditandai Begitulah Kemudian Dilakukan Oleh Yang Namanya Inggris Begitulah Yang Dilakukan Oleh Namanya Portugis Itu Yang Dilakukan Kemudian Oleh Jepang Beberapa Titik-titik Tertentu Sudah Dilihat Ini Proyeksi Pertambangannya Begini Itu Sudah Dilihat Semuanya Sama Mereka Itu Indikator Pertama Bahwa Kita Sungguh Kaya Raya Dari Segi Sumber Daya Lamp Tapi Lagi-lagi Lagi-lagi Kalau kita Lihat Bagaimana Soekarno Menulis Tentang Export Tenaga Kerja Ke Delhi Sehingga Menjadi Jawa Delhi Menjadi Jawa Sumatera Menjadi Ujasera Segala Itu Seperti Itu Indikator Pertama Indikator Kedua Tidaklah Mungkin Konferensi Meja Bundar Sampai Tetap Memaksa Indonesia Membebaskan Perusahaan-perusahaan Asing Bebas Buna Operasi Dan Memaksa Indonesia Untuk Tetap Mengakui Hutang Itu Bukti Bahwa Indonesia Bisa Menjadi Sapi Perah Itu Indikator Kedua Itu Sampai Tahun 70 Hutang Itu Baru Lunas Enggak 2003 2003 Iya Karena Baru Bayar Tahun 68 Ditambah Dengan 35 Tahun Jadi Tahun 2003 Baru Selesai Sementara Kita Dikasih Icip-icip Dulu Saya Di SD Dikasih Apa Makanan Susu Yang Sekarang Didengung-dengungkan Makanan Di sekolah Kita Sembur-sembur Sagon Masih Ingat Makan Sagon Makan Susu Kalau Nggak Makan Itu Bumbur Kacang Ijo Saya Masih Dampus Sehingga Saya Kelas 3 456 Kebetulan Dapat Juara Terus Karena Dikasih Susu Sama Dikasih Bumbur Kacang Ijo Nggak Dibakan Disembur Lanjut Nah Kalau Kalau kita Tadi Padahal utang yang kita bayar sampai dengan 2003 Itu utang karena Indonesia harus membiayai Belanda Melakukan agresi militer 1 Agresi militer 2 Jadi agresi militer 1 Agresi militer 2 Terhadap Indonesia Dibiayai oleh Indonesia Melalui kesepakatan KMB KMB itu mendikte habis-habisan Sekaligus kemudian Gambaran Bahwa Indonesia Halo 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 Perusahaan-perusahaan Putus-putus Bang Halo Udah denger lagi sekarang? Udah Dikoyang-goyang dikit handphone Udah selesai Terus lanjut Sehingga Sehingga perusahaan asing itu Pindah lokasi Bang Itu indikator Pindah lokasi sedikit Bang Pindah lokasi sedikit Oke Sudah Sudah ya Sudah Sudah Oke Oke Nah Lalu yang indikator ketiga sekarang Tidaklah mungkin Indonesia dipaksa untuk membuat satu kebijakan Gitu ya Ini di era Soeharto nih Di era pertama Soeharto Harus membuat undang-undang penanaman modal asing Wuh Undang-undang pertambangan Undang-undang Dalam mereka membenarkan preport dan lain-lain masuk gitu loh Itu Itu indikator ketiga Indikator ketiga itu diteruskan dengan lahirnya Paling tidak Sejumlah undang-undang Yang membuat Indonesia Menjadi sapi perah untuk dihisap Undang-undang itu misalnya Kalau dari aspek keuangan Undang-undang perbankan 1098 Undang-undang 2499 Lalu lintas devisa dan sisi mili tukar Lalu kemudian juga undang-undang penanaman modal 2507 Yang semuanya akhirnya menempat ke Indonesia dihisap habis-habisan Termasuk yang namanya soal bagaimana Minerba Undang-undang Minerba Yang memberikan kekuasaan kepada para pemilik tambang untuk Undang-undang kelistrikan gitu loh Jadi itu dari situ Itu aja luar biasa Luar biasa dari aspek itu Jadi kalau diberang pertanyaannya bisa gak? Sangat bisa Karena dari aspek Kalau memang kebijakan negaranya berpihak kepada rakyatnya Berpihak kepada kedaulatan rakyat ini Di bidang ekonomi Sesuai sumpah ya konstitusi ya Sesuai dengan Undang-undang dasar 45 Tapi jangan Undang-undang dasar 2002 Kalau pakai Undang-undang dasar 2000 Nanti dia pakai ayat keempat Pasal 33 ayat 4 Yang dipikir oleh Sire Mulyani dan kawan-kawan itu gitu Jadinya begitu gitu Nah jadilah begitu Nah jadi kalau pertanyaan bisa apa gak? Sangat bisa Bahwa luar biasa Termasuk soal utangnya yang sekarang sudah mencapai 6 ribu sekian trident Gak masalah Bisa masih Gak masalah Bisa Asal selain jujur Selain jujur Jadi kepemimpinannya tentu harus punya syarat Kepemimpinan harus kepemimpinan yang sungguh-sungguh jujur Tapi dia tidak hanya jujur gitu loh Jadi kepemimpinan punya keperpihakan ke dalam negeri dengan benar Yang kedua Punya sikap adil, bijaksana Baik terhadap orang kaya maupun orang miskin Ini bagaimana membinis orang kaya yang kekuatan-kekuatan kekaya ini sudah mampu mengimbangi Sudah mampu mengimbangi Mengimbangi kebijakan perpajakan Sudah mampu mengimbangi kebijakan misalnya suku bunga Sudah mampu mengimbangi APBN Itu sampai kayak gitu gitu Orang-orang kaya itu kalau jubilin kayak gitu Sudah kayak gitu Mereka sudah ada di parlemen dengan jorjoran dana yang sekarang lagi disalurkan Anak-anaknya disiapkan Anak-anaknya pun disiapkan Itu dia ada sekeluarga Maksud ini mau kemana arahnya negeri ini kalau jadi begini Jangan bertanya arahnya kemana Tanya pada kaum reformis yang teriak-teriak nepotis Korupsi dan kalusi kayak gitu Saya sudah tanya tuh waktu pamin kesini Ini bagaimana urusan NT ini Aduh Ya kan ada Sarat berikutnya Sarat berikutnya selain soal Soal jujur Terus punya keberhatian Punya keberpihakan Dia juga betul-betul tahu Visi ke depannya itu apa gitu Ada visi ke depan yang benar Bukan visi ke depan membunuh dalam Memperles kebun binatang bukan Itu visinya Gak boleh ketawa Maaf-maaf pendengar Ya Satu menit lagi bang waktunya Silahkan sebagai closing kita nih Apa yang bisa disampaikan Jadi ini Ini saya sebenarnya ngajuin syarat-syarat pemimpin Saya sudah ngomong kemana-mana Karena sejak saya di DPR dulu gitu ya Karena itu ketika saya Ketika saya ditanya sekarang Saya berpihak kemana Saya gak bicara sih Berpihak kemana Saya bicara tentang syarat aja gitu Syarat-syaratnya Syaratnya begini Nah itu panjang cerita syaratnya Sampai akhirnya Dalam maulid Nabi Muhammad pun Saya menyebut tentang Kepemimpin Rasulullah Sampai disebut sebagai pemimpin besar Paling berpengaruh dunia Disebabkan oleh Syaratnya 1, 2, 3 Dan itu panjang Nah itu Kalau kita mau memilih pemimpin Itu pakai syarat-syarat Rasulullah Tapi kan kita teladannya adalah gitu Ini kan kita bukan dalam rangka Pemimpin pemilihan Nabi Nabi itu adalah Pemimpin mujahidin loh Kalau gitu Seperti yang orang Malaysia Sampaikan loh Bukan kita loh Orang Malaysia yang lihat itu Kasih komen Kita gak usah sebut nama lah Nanti netizen lebih paham itu Jadi artinya Artinya memang kita Kita bikin kriteria yang benar Sehingga kita memilihnya tadi Berdasarkan pilihan-pilihan Yang sesuai dengan syarat-syarat Yang dikendaki oleh Al-Quran Sesuai dengan syarat-syarat Dikendaki oleh Hadis Gitu Nah itu yang bisa saya bilang Pendengar Suka Bumi Yang menanyakan tentang Bang Iqsan Udin Usyur Jawab langsung tuh ya Jadi kenapa saya tidak Itu karena Karena saya menentukan syarat Yang ketimbang Jadi artinya begini Di cara berpikirnya Sistemnya dulu Baru bicara orangnya Karena begitu Jadi Sebagai penutup Mari kita memilih Berdasarkan ajaran Ajarannya ada di Ada di Al-Quran Ada di ayat Ada di hadis Itu banyak sekali Bisa dilihat pada Al-Baqarah Bagaimana cara memilih pemimpin Bisa dilihat di Al-Ma'idah Bisa di beberapa surat Lalu kemudian pakai hadis Pakai pada hadis Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah tidak pernah memberikan Kemimpinan pada sahabatnya Yang meminta Jadi jangan pernah Memberikan kepemimpinan Pada orang yang Berburu tahta The power seekers itu Tidak diizinkan Pemburu-pemburu tahta itu Tidak boleh Boleh nanti akhirnya Kita golput Enggak Dalam mereka menegakkan ajaran Kita tetap memilih Tetapi memilih berarti Berdasarkan ajaran Ini semua Sesungguhnya Sudah diajarkan Oleh Al-Quran Ketika Ada Al-Ma'idah Menyebut Al-Yaumma Akmal Al-Quran 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 Al-Ma'idah Artinya Pilihlah Berdasarkan sistem Bukan pilih Karena Memberikan harapan-harapan Palsu Bukan karena itu Demikianlah yang bisa disampaikan Bahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Taijukan Terima kasih Terima kasih.